Yang semuanya mudah-mudahan selantiasa mendapatkan curahan rahmat dan marokah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kita akan mengganti kitab Al-Hajus Sawi dan kita akan melanjutkan kajian kita berikutnya. Al-Hayatul Qayyibah dimana antara sambatul ibadah yang berhasil daripada ibadah seseorang terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. ketika di dua pekan yang lalu mau disampaikan, apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas wa ta'ala wa ta'ala wa ta'ala wa Timbal al-Hasred di A'an bin Bajak. Setiap kebajikan, kebaikan yang dilakukan itu akan memberikan dampak cahaya di dalam pej einen. Jadi di wajahnya akan bercahaya Dan di hatinya akan bersihak Dan di dalam jasmaninya akan diberikan kekuatan Dan berizik Rizkinya diluaskan Kemudian akan dicintai oleh semua makhluk Allah Dan sebaliknya apabila berbuat keburukan Maka yang pertama mukanya akan dihirangkan Kemudian hatinya pun akan digelap gulitakan Kemudian jasmaninya akan diberatkan Untuk beribadah kepada Allah Rizkinya juga akan dikurangi Kemudian akan dibenci oleh semua makhluk Allah Itu orang yang berbuat mahasiat Nah sekarang Bagaimana yang dimaksud dengan kehidupan yang baik Kehidupan yang bahagia Selalu kita menyatakan terutama ketika Menyaksikan resepsi pernikahan Selalu mengucapkan selamat berbahagia Selamat berbahagia Selamat menempuh hidup baru Menuju Sakinah, mawadah, mawadah, warahmah Dalam keluarganya Allah subhanahu wa ta'ala Telah berfirman Dalam surah an-nahal ayat 97 A'udzubillah, min syaitan rejim Bismillahirrahmanirrahim Man amila salihan Min zekarin A'u unta wa huwa mu'minun Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah Ujar Allah subhanahu wa ta'ala Siapa Orang yang pandai beramal salih Baik itu lakian, binian Beramal salih Wa huwa mu'minun Dengan catatan Orang tersebut Di dalam hatinya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Fala nuhiyannahu hayatan tayyibah Maka Allah akan bahagiakan hidupnya Jadi hakikat daripada kebahagiaan hidup itu adalah Kalau kita mengacu kepada Al-Quran Tidak ada lain Melainkan dengan amal salih Dengan Perbuatan yang baik Perbuatan yang positif Apalagi yang Seperti bernilai ibadah Ibadah ini banyak Ya diantaranya Seperti kita Pada pagi hari ini Melaksanakan Salat fardu subuh Ini amal salih Amal salih Kemudian berzikir Kemudian berdoa Kemudian bersolawat Tambah lagi dengan tasbih Tasbih Tahmid, tahlil Itu semuanya amal salih Tambah lagi Yang bersifat sosialnya Entah itu Berbagi kepada keluarga Atau dengan orang lain Tambah lagi dengan silaturahmi Itu amal salih Tambah lagi dengan kita murah senyum Itu amal salih Artinya amal salih Perbuatan yang baik Yang baiknya itu menurut Allah Bukan menurut kita Kalau menurut kita Bisa aja Bisa aja baik Tapi Menurut Allah Belum tentu baik Tapi menurut Allah Dan Rasulnya itu baik Seperti yang disampaikan tadi Terus yang Bernikah tadi Ya Pernikahan tersebut Juga di bawah Naungannya Syariat Nabi Muhammad Kalau dia mengikuti Syariat Nabi Muhammad Ada ijab kobul Tidak ada maksiat di dalamnya Boleh dikategorikan Selamat berbahagia Karena dia akan mendapatkan kebahagiaan Merkah daripada amal salihnya tersebut Tapi itu pun Dengan catatan Dia beriman Nikah Sama-sama nikah Sama-sama di gedung Cuma Nang saikong Gada beriman Nang saikong Dia lagi beriman Berbeda Nang beriman Tadi itu Itulah yang akan Membawa kebahagiaan Hasil daripada Pernikahannya itu Jika tidak beriman Kepada Allah Maka sebaliknya Ya Tidak ada kebahagiaan Yang hakiki Yang didapatinya Ya Karena Kebahagiaan Yang hakiki Yang semujurnya itu Didapati Manakala kita ada Bersambung dengan Allah Di dalam aktivitas kita Dalam pekerjaan kita Dalam perbuatan kita Terutama Selalu menjaga Ibadahnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Falanuhiyannahu Hayatan tayyibah Ujar Allah Aku Akan bahagiakan Hidupnya Ini dijamin oleh Allah Jadi kurang apa lagi Allah yang menjamin Allah akan Bahagiakan hidupnya Manakala Seseorang Tadi itu Beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam segala aspek Ibadah Kepada Allah itu Tidak hanya Ya Dalam Bentuk Spiritual Saja Seperti solat Akan tetapi juga Secara sosial Berbagi Itu ibadah Yang penting Ada iman Di dalam hati kita Ketika kita Berbagi kepada orang Itu itu ada nilai Ada nilai Ibadahnya Ada nilai Kebahagiaannya Ya Ada nilai Kesenangannya Saya tahu Allah akan Bahagiakan Hidupnya Wala najat Ziyannahum Ajrahum Bi ahsan Makanu Ya'malun Wujan Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak cukup Aku bahagiakan Dia di dunia Wala najat Ziyannahum Ajrahum Akan aku Balas juga Nanti dia Ya Di akhirat Dengan balasan Bi ahsan Makanu Ya'malun Jauh lebih Lebih Banyak lagi Lebih Berbahagia Kalau bentuk Kebahagiaan Dia akan lebih Berbahagia lagi Kalau bentuk Materi Dia akan lebih Banyak lagi Dapat materinya Kalau bentuk Istri Dia akan lebih Banyak lagi Dapat istrinya Bentuk Apa saja Ya Yang menurut Kita itu Baik Maka Di sana Akan jauh Lebih Banyak lagi Mendapatkan Kebaikan itu Karena ini Janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Tapi Dengan catatan Di dalam Hatinya Ada iman Kepada Allah Percaya Iman itu Atas niq Filqad Percaya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Baru bernilai Duduknya kita Di sini Juga bernilai Kalau tidak ada iman Duduk sampai Satu hari Tidak ada nilainya Satu hari Yang lain Cuma sejam Dua jam Atau Sepuluh menit Dua puluh menit Setengah jam Ya Duduk di sini Sampai gurik Sampai bangkit lagi Dudukan lagi Ya Seharian Tapi Tidak ada iman Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak bernilai Duduknya Hata ibadah Jungkir balik Ibadah Kepada Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi tidak ada iman Dalam hatinya Tidak bernilai Ya Ada usaha Beribadah Duduk saja Tapi ada iman Kepada Allah Dalam hatinya Sudah dapat pahala Ya Apalagi niat Tikab duduknya Waduh Nilainya lain lagi Masya Allah Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala Begitu memanjakan Hambanya yang beriman Kepadanya Sekecil apapun Dia berbuat Daripada perbuatan Kebajikan Maka Allah Akan balas Dengan kebahagiaan Allah akan balas Dengan kesenangan Di dunia Maupun di akhirat Kala Sa'id bin Jubair Wa Atta Telah berkata Sa'id bin Jubair Dan Atta Al-hayatul tayyibah Hiya rizkul halal Banyak pendapat Para ulama Al-hayatul tayyibah Yang dimaksud Dengan hayat tayyibah Hidup yang berbahagia Dimana Allah subhanahu wa ta'ala Akan menjaga dia Menjaga orang Yang beramal Soleh tadi itu Dengan diberikan Rizki Yang halal Allah Berarti sampai Usaha kita Dibimbing oleh Allah Supaya Mendapatkan Rizki Yang halal Bisnis kita Akan dibimbing oleh Allah Diatur oleh Allah Dituntun oleh Allah Supaya tidak terjatuh Ya Maksiat Sehingga bisa menghasilkan Pundi-pundi rupiah Yang halalan tayyibah Ini akan Menghasilkan Suatu kebahagiaan Yang hakiki Ya Rizki yang halal Kita konsumsi Atau kita dapat Dari hasil Keringat kita Ya Kemudian Rizki itu Kita bawa ke rumah Ya Kemudian Kita kasih Dengan istri kita Ya Sama istri kita Dimasak Kemudian Dibagi-bagi Dengan anak-anak kita Anak-anak kita Makan Istri kita Makan Kita makan Hasil Daripada Rizki yang halal Ini yang Mengakibatkan Orang itu Bahagia hidupnya Akan Tambah kuat Imannya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bermula Daripada Rizki yang halal Baik itu Rizki Berbentuk Minuman Rizki Berbentuk Makanan Rizki Berbentuk Uang Rizki Berbentuk Benda Apa saja Apabila halal Akan memberikan Dampak Kebahagiaan Kepada orang Itu Allahu akbar Rizki yang halal Tumbuh Badan kita Dari Makanan Makanan Yang halal Yang kita Konsumsi Ya Ini akan Menumbuhkan Jiwa Semangat kita Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apabila Yang masuk Kedalam perut Kita itu halal Ya Yang masuk Kedalam perut Kita halal Insyaallah Ya Yang halal Tadi itu Akan Melindungi Diri kita Sehingga kita Punya tangan Tidaklah berbuat Kecuali perbuatan Yang baik Demikian kaki Demikian Muntung Jika Diberi Makanan Minuman Yang halal Muntung Kita Yang Dikeluarkan Hanya Yang baik-baik Saja Pandirannya Ya Tapi kalau Sudah Apa saja Masuk Apa saja Dihantuk Menjadi Sumpah Serapah Asal Pandir Anjing Babi Setan Kotor Untungnya Ini pengaruh Daripada Makanan Yang masuk Kedalam Perut Yang tidak Halal Allah Luqmah Minal Haram Lam Tukbal Solatuhu Arba'ina Yauman Luqmah Minal Haram Satu Suap Daripada Makanan Yang Haram Apabila Tidak Cepat-cepat Disucikan Itu akan Mempengaruhi Ibadah Kita Sehingga Solatnya Tidak Diterima 40 Hari Allahu Akbar Bagaimana Kalau Tumbuh Diri Kita Itu Dari Makanan Yang Haram Itulah Kalau Tidak Ada Kepedulian Tidak Ada Pandiran Pandiran Yang Menyenangkan Selalu Berbuat Masalah Selalu Ngajak Berkelahi Dan Sebagainya Selalu Menyampaikan Berita-berita Hoak Selalu Menggibah Selalu Namimah Dan Sebagainya Hati-hati Jangan-jangan Yang masuk Kedalam Perut Yang Tidak Itu Makanan Makanan Yang Tidak Halal Allah Sudah Begitu Ibadahnya Akan Susah Berat Berat Makanan Yang Halal Saja Yang Halal Kalau Berlebihan Itu Bisa Jadi Barat Beribadah Kepada Allah Biar Makan Sampai Bukan Kanyang Lagi Kekenyangan Kalau Kanyang Biasa Aku Kenyang Ini Kekenyangan Berarti Sangat Kenyang Kanyang Bujur Itu akan Meolah Kuler Beribadah Kepada Allah Aduh Jaman Ini Minum Kopi Barat Awak Ini Barat Dibawa Beribadah Barat Dibawa Bangun Malam Barat Dibawa Ke majlis Ayo Kita Kembali Barat Apalagi Hantuk Bangkit Jam Dua Jam Tiga Kisah Nya Itu Eh Jangan Gara Akulah Jam Tiga Biasakah Biasaku Digarang Bangkit Menggarakan Jawaknya Kadang Barat Allahuakbar Ini pengaruh Makanan Barat Beribadah Tapi Kalau Makanan Yang Halal Ini Akan Membangkitkan Ibadah Menjadi Semangat Semangat Makanan Halal Makanya Orang-orang Yang hadir Kembali Sini Aduh Pilihan Gampang Sudah K7 Sekali Kemadris Ini Handak Lagi Kemadris Dari Madris Pulan Handak Menatang Lagi Madris Pulan Wah Terus Dia Mengkonsumsi Makanan Yang halal Terus Dari Majlis Masya Allah Meskipun Makanannya Sealah Kadarnya Hintalu Sebiji Dibagi Dua Ya Allah Rasanya Kadang-kadang Masin Tapi Halalan Toibah Nafsu Makan Masya Allah Ya Rabbi Kadang Satu Talam Satu Talam Satu Talam Belimanya Talamnya Halus Orangnya Lima Tapi Barokah Halalan Toibah Menguat Mengaut Nasinya Para Acil-acil Masya Allah Ya Ikhlas Tulus Dimakan Ya Orang dari Pohumaannya Seorang Guru Bahadiyah Sagan Madris Dimasak Di Madris Kena Dimasak Dibagi-bagi Dengan jamaahnya Halalan Toibah Luar biasa Membangkitkan Ibadah Ini Semangat Ketimbang Di restoran Yang berkelas Duduknya Aja Bayar Apalagi Makan Duduknya Aja Ada nilainya Sejam Sekian Dua jam Sekian Duduknya Aja Ya Allah Tapi kita Bayar Hasil Uang kita Yang kita Keluarkan Dari dompet Itu Ya Mungkin Yang tidak Halal Ya Hasil Korupsi Dan Sebagainya Kita Makan Semuanya Dimakan Ini yang Memberatkan Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kulir Kulir Ya Apalagi Ya Bangkit Tengah Malam Ya Melihati Para kai-kai Jam Tiga Jam Jam setengah Ampat Sudah Berdikiran Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kai-kai Ya Luar biasa Kai-kai Sederhana Kadang Pagi Dia Datang Ke Pahumaan Makanannya Hasil Daripada Ya Cocok Tanamnya Dia Sendiri Allahu Akbar Malam-malam Sudah Berdoa Kepada Allah Ya Ini Makanan Yang halal Akan Mendorong Seseorang Untuk beribadah Kepada Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Kalau dengan Satu piring Kalau satu Suap Saja Luqmah Minal Haram Lam Tukbal Salatuhu Arba'ina Yawman Satu Suap Terancam Solat Kita Ini Empat Puluh Hari Tidak Diterima Oleh Allah Bagaimana Kalau dengan Satu Piring Sudah Begitu Nambah Lagi Tiga Kali Nambah Atau Tidak Berbentuk Makanan Yang Haram Kita Mungkin Mencuri Sama Juga Nukar Duit Dari Yang Haram Juga Hati Hati Jangan Asal Masuk Kedalam Parut Saja Tanpa Disaring Difilter Yang Masuk Tadi Halal Haram Jadi Rizkul Halal Rizki Yang Halal Itulah Yang Akan Membawa Kebahagiaan Rizki Yang Halal Akan Membawa Kebahagiaan Ya Wa Kata Imam Hasan Yang Dimaksud Hayatan Tayyibah Beliau Memberikan Penjelasan Hia Al Qona'ah Yaitu Qona'ah Ya Hidup Yang Bahagia Itu Adalah Hidup Yang Qona'ah Pendapat Al Imam Hasan Qona'ah Itu Apa Menerima Ya Dibari sedikit Alhamdulillah Banyak Tambah lagi Dua kali Alhamdulillah 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 Tiga kali Ya Pokoknya Tidak pernah Menentang Sedikit Alhamdulillah Banyak Alhamdulillah Ya Tidak Dapat Alhamdulillah Juga Hakikat Syukur Itu Disaat Tidak Dapat Dia Mengucapkan Alhamdulillah Kalau Pas Dapat Alhamdulillah Itu Biasa Orang Ya Ayo Bagi-bagilah Bagi-bagi Saya Dapat Semuanya Makanan Makanan Aku Pasti Dapatnya Pas Bagian orang Yang dihiga Pas Terakhir Disitu Dia Sudah Bagian Aku Dia Bagian Aku Mahal-mahal Pelajar Makanannya Kehabisan Jadi Ini Penghabisan Ini Sampai Seikong Lagi Ini Sudah Dapat Tinggal Kita Tapi Kalau Orang Yang Bersyukur Alhamdulillah Itu Bisa Bukan Pas Dapat Pas Kebujuran Sebuting Bagian Alhamdulillah Itu Biasa Pas Dapat Alhamdulillah Itu Syukur Yang Biasa Bukan Syukur Yang Berkelas Yang Luar Biasa Itu Nangkala Dapat Alhamdulillah Nah Ini Bukan Nangkala Dapat Kurang Hajar Waduh Kurang Hajar Sial Aku Ini Lupa Sial Aku Bukan Sial Alhamdulillah Selalu Bersyukur Kepada Allah Nah Di Saat Alhamdulillah La In Syakartum La Azid Dan Akum Pas Yang Dihiganya Tadi Itu Mendengar Alhamdulillah Ya Allah Terima Kasih Hari Ini Engkau Belum Memberikan Rizkinya Kepadaku Jalan Dihiga Harapnya Alhamdulillah Aku Ini Dapatkan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Ding Sanak Ini Ikam aja Ngambil Aku Kadang Biasa Makan Itu Dapat Berkat Alhamdulillah Coba Kalau Sial Aku Kena Dapat Orang Ini Apa Ini Makan Ini Sial Sial Alhamdulillah Itu Kona Dapat Sedikit Alhamdulillah Ding Hari Ini Abang Dapat Sekian Hasil Hasil Ngojek Hasil Apa Namanya Mencari Duit Hari Ini Dapat Sekian 100 Ribu Alhamdulillah Esok Ding Sepi Sunyi Banjir Sana Sini Banjir Semalam Ya Allah Banjir Mau Gok Sepedah Motor Sampai Abang Dorong Apa Untung Alhamdulillah Bisa Jalan Lagi Dapat Abang 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 Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Yang penting Kalau dapat Uangnya Abangnya Datang Abangnya Ada Abangnya Sehat Alhamdulillah Abang Dapat Rizkinya Abang Itu Rizki Saya Abang Itu Rizki Saya Alhamdulillah Bah Bukan Malah Dimamainya Pokoknya Jangan Bulik Kalau Kalau Ada Dapat Duit Sudah Ada Jatah Makanan Kalau Kalau Ada Bulik Awas Jangan Gurik Di Dalam Kamar Masuk Rumah Aja Kalau Boleh Di Luar Sana Pokoknya Harus Dapat Dapat Duit Jadi Preman Di Rumah Lailah Lailah Kona Aku Kona Aja Alhamdulillah Apakah Ada Kona Satu Juta Sehari Kona Aku Terima Lakiku Beri Sejuta Alhamdulillah Dua Juta Alhamdulillah Coba Dibari 50 ribu Biasa Dibari Sejuta Pas Dibari 50 ribu Ayo Kona Kalau Kona Alhamdulillah Coba Tes Nanti Bini Bian Biasa Biasa Bang Anak Ini Tukarkan Bang Anak Ini Tukarkan Bang Anak Itu Tukarkan Baju Tukarkan Tas Ditukarkan Kaca Mata Ditukarkan Sandal Ditukarkan Anak Duit Segan Bayar Ini Dibari Pokoknya Dikasih Tarus Pas Sekali Bian Dik Hanya Beri Sekian 20 ribu Biasa Dibari Satu Juta Dibari 20 ribu Kalau Begini Apa Ini 20 ribu Dari Satu Juta Ke 20 ribu Kok Jauh Bandar Bang Ini Gak Kona Biasa Aku Kona 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 Satu Juta Bang Hanyar Kona Aduh Ya Allah Kalau Satu Juta Hanyar Kona 20 ribu Uangnya Dikini Yan Kirian Sudah Kerana Mula Ibu Lailah Kona Kona Adu Sedikit Banyak Alhamdu Alhamdulillah Karena Inilah Yang Terbaik Allah Tidak Mungkin Memberikan Kepada kita itu yang tidak baik Pasti yang terbaik Pasti yang terbaik Bukan yang baik lagi, yang terbaik Pemberian Allah kepada hambanya itu Jadi kita patut disyukuri Alhamdulillah Yang lain berisi otoh Kita belum berisi otoh, hanya sapi dan motor aja Alhamdulillah Bukan Memamai dengan Allah Tetanggaku itu Gewiannya guring Otohnya 5 Aku ini begawik Siang malam, sapi dan motor aja buruk Sapi dan motor aja buruk Mana keadilan piannya Allah Yang ini guring Tapi bos kan Nyatai otohnya 5 Cuma tanda tangan Ya ini Meskipun Malam siang jualan koran Berbeda dengan bos Ya Alhamdulillah Sesuai Yang jualan koran Yang penting Halalan Hasilnya dapat 100 ribu Untungnya dapat 150 ribu Atau dapat 50 ribu Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Si Din 5 juta Aku 50 ribu Nilainya sama Bahkan bisa lebih besar Kalau ini digunakan untuk beribadah kepada Allah Ini yang 5 juta Itu hanya Tai giginya saja Nih Orang sugi Duitnya ratusan juta 5 juta kan Tai giginya aja Ya kan Yang ini 50 ribu Ini paling Paling besar Nilainya 50 ribu Tai giginya 500 perak Nah 50 ribu Dia sodakan Sodakokan semuanya Nih sodakokan Hasil hari ini Aku sodakokan Tats 50 ribu Yang ini 5 juta Dia sodakokan Mana lebih banyak Ini yang lebih banyak Dia 5 juta Ya Dia punya duit 500 juta 5 juta Disodakokan Yang ini Dia berisi duit Cuma 50 ribu Oh ya Tidak ada lagi yang lain Dia sodakokan semuanya Mana lebih besar nilainya Yang 50 ribu itu Di mata Allah Lebih besar Oh Jangan supan Yang 5 juta Wah 5 juta Buruk 5 juta Tolong dulu Dipotok dulu guru Ay dipotok Karena 5 juta kan Dipotok dulu guru Nah supaya tahu semuanya Nanti aku di Aku upload Buat di status Main status 5 juta Masalah Guru duitnya Dibuka dulu Dibuka dulu Biar orang melihat Kalau duitnya Bukan palsu Sudah begitu Ngeplok lagi Yang 5 juta Ngeplok Halo guys Tahu gak guys Aku pagi ini Datang loh Ke guru pulan loh Aku Alhamdulillah Bisa berbagi 5 juta Guys 5 juta Aduh Ngeplok Lailah Yang 50 ribu tadi Berdiamannya Guru Sedikit aja Kurai Minta diterimakan Barokahna Atau bagi orang Terimakan 50 ribu Tapi Ini Berhabisan Dapatnya Cuma 50 ribu Dia julung Semuanya Ke orang Allahu Akbar Ini lebih banyak Nilainya Karena dia Sanggup memberikan Semuanya Yang ini 500 juta Dia beri 5 juta Berarti kan Tay giginya aja Ibaratnya cuma 500 peraknya Ini nilainya Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi yang tay gigi tadi Lebih baik Daripada Orang itu Cuma ngeplok Doang Guys Aku kalau jadi orang sugih Mau berbagi guys Orang dibuktikan dulu Cuma Kalau Kalau Sudah Pakai ajian Kalau Wah itu Dudu stainnya Sudah Tenang aja Tenang aja Kalau aku dapat Nah sudah Kalau aku terpilih Nah sudah Bukan usah gini kan Bapak ada Sudah Tahu aja Kalau aku dapat Kalau aku duduk Kalau aku jadi Tenang aja Sukih Ini sugi Ini yang sugi Sakit Al-Qona Kemudian Kala mujahid Wa qatada Pendapat mujahid Dan qatada Hidup yang baik itu Adalah Hiyal jannah Yaitu Dalam sorga Ya Kenapa Alasannya Kata mujahid Dan qatada Kenapa Aku Memberikan Statement Hidup yang baik itu Tidak ada lain Selain daripada Sorga Ya Li'annaha Karena sorga itu Hayatun Bila maut Hidup terus Dada matinya Ya Amun kita ini Waduh Senyaman-nyamannya Hidup kita Sebahagia-bahagianya Hidup kita Kenapa Ada penjudul Amplop Sebahagia-bahagianya Hidup kita Ada Ada kandasnya Bujur-bujur Ada kandasnya Alhamdulillah Kami ini Biasa miskin Biasa bangkrut Kami ini Hidup senang Tarus Tidak ada Tarusnya Senang saja Tidak ada Tarus Karena pasti Akan pagat itu Iya Oh kami ini Senang Tarus Kami Kita siapa Senang Tarus Setumbat lagi Kampagat Setumbat lagi Kandas Iya Kenapa Bangkrut Tidak Lebih daripada Bangkrut lagi Kalau bangkrut itu Cuman hartanya Ini lebih daripada Bangkrut lagi Kok bisanya Iya bisa pasti Kenapa Mati Iya kalah Mati Itu Di dunia Jadi Kalau Di Akhirat Nanti Dalam sorga Kalau sudah Bahagianya Kayak buru Bahagianya Bahagia Tarus Bahagia Tarus Itu yang dipadakan Bahagia Tarus Namun Di dunia Memang Bangkrut Kada Kolep Kada Usaha Jaran Tarus Tapi Awak Garing Nah Kada Nyaman Jual Nyaman Duit Banyak Awak Garing Apalagi Satruk Nukar Otoharat Tapi Awak Satruk Nah Makan Nanyagin Kada Kawah Ya Allah Sudah 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 Masuk Kemuntung Nih Kada Kawah Mengunyah Begamek Ya Muntung Sudah Ngalih Badat Ya Allah Kita yang Mencacarian Nuit Keluarga Yang Nikmati Itu Di dunia Jadi seharat-haratnya hidup di dunia itu ada kandasnya Makanya Akhirat itu harus diutamakan Artinya sesibuk-sibuknya kita ini jangan sampai lupa dengan Allah Utamakan akhirat Waktu sembahyang kita sembahyang Waktu belajaran Jika ada waktu sangat belajar itu Kita masuk ke mandi situ Belajaran di situ Untuk meraih apa? Kebahagiaan Jangan kita padahkan Aku ini sibuk Belajar lah Aduh sibuk aku belum bisa lagi Coba sesekali ke masjid Bayang berjamaah Belum bisa lagi aku ini sibuk Jangan Sesibuk-sibuknya kita disempatkan untuk bisa Beribadah kepada Allah Untuk mendapatkan kenyamanan yang lebih nyaman lagi daripada dunia Hayatun bila maut Kalau sudah hidup Tidak ada mati Jadi Perlu diketahui lah Hidup Dua kali Mati sekali Kita hidup Mati Habis mati itu hidup lagi Habis hidup itu kan ada mati lagi Pian Kalau pas hidupnya itu di sorga Itu yang nyaman Takutnya hidup di neraka Tersiksa Lebih parah lagi daripada orang yang bangkrut Parah Terpukul Bukan materinya terpukul Bukan usahanya yang terpukul Kita dipukul lima laikat Dipukul lima laikat La ilaha illallah itu di akhirat Antara dua itu aja Makanya kalau kita mengedepankan akhirat Di akhiratnya kita nyaman Nyamannya itu selama-lamanya Tidak ada mati Tidak ada kandasnya Tidak ada pagatnya itu Wajinan bila fakar Kalau sudah sugi Sugi terus Sugi Sugi terus Kita berisi istana Seumpama Berapa ini Dua Tiga istana kita Kenal-kenal istananya Tidak ada Bangkrut Waduh Kadang sanggup lagi bayar lampunya Tutup deh istana Sebuting di sana Tidak ada Jangan ada pikiran Nanti kayak apa Bayar lampunya disana Bayar ledengnya Bayar ledengnya Kayak apa Aduh Tidak ada Kalau sudah Nyaman disana itu Nyaman semuanya Tidak ada lagi Kita harus bayar ini Tidak berlaku Uang kadang berlaku Harta kadang berlaku Amas kadang berlaku Jangan Karena pian Bawa siat Dengan anak pian Kalau aku mati Tolong dolar Yang di Bank BCA Dicairkan Bungkus Umpatkan Dengan aku Ke kuburan Nyaman aku Cogok malaikat Malaikat disogok Pakai dolar Laku Kayak nukar-nukar Aku disana Nukar-nukar Nukar wadai Barangkali ada Jualan wadai Dalam barzah Nyaman aku Buah duit Tidak berlaku Saya nukar wadai Jualan wadai Jualan wadai Jualan disana K7 sanggar Aku hanya nukar sanggar Karena disana La ilaha illallah Ghinan bila fakir Kalau sudah sugih Tidak ada fakir Tidak ada jatuh Fakir lagi Jatuh Bangkrut Miskin Tidak ada lagi Sudah sugih Sugih terus Allahu Akbar Kita diberi Bini Seumpama Bidadari Tuh 70 ikong Tidak ada yang dicerai Itu Mungkin ini sudah ketuhaan Atau ini sudah ikam Sudah Karena warsa Tidak ada Pokoknya tidak ada tuha Pokoknya Anom terus Bujang terus Kita nih gagah Terus Kayak apa Coba Ah Ya Allah Nekmat Itu lah Jadi kalau kita Nekmat disana Nekmat karena Fisi kita kuat Kuat terus Tidak ada Karena aku mulai Uyuh Uyuh Baru jadi disini Di sorga Aku dihitung Hitung 20 tahun Sudah mulai Uyuh Tidak ada Uyuh Tambah senang Disana Darun Nekmat Tempat Kesenangan Kalau udah sihat Tidak ada garing Tidak ada garing Kalau di dunia Orang tidak ada garing Berarti masalah Pasti orang itu garing Garing itu menunjukkan Kesempurnaan manusia Aku ini Kadang biasa garing Kadang usah dikawali Berarti ada Keganjilan Dan sesuatu Kadang usah dikawali Biasa garing Bahaya itu Manusia ini Ada masa garing Ada masa sehat Ada masa sehat Jadi kalau orang Kena corona itu Jangan dijauhi Itu biasa saja Flu-flu-flu itu Ya kalau Wa mulkun Bila huluk Kita jadi raja Merajai Keluarga kita disana Bila huluk Tidak ada Hancurnya Ada binasanya Selalu dalam Singgah sana kita Wa sa'adatun Bila syagawa Kalau sudah bahagia Tidak ada lagi Ya Nantinya Apa namanya Susah Ya Susah aku nih hidup Aduh Di sorga ini Tidak ada hidup Di sorga susah Ya Itu di sorga dunia Sorga dunia Aja nyaman Apalagi sorga Ahir Sorga Ahirat Ya Coba bayangkan Biar hidup Tidak ada mati Kadang ada garing Kadang ada susah Ya Kadang ada binasa Kadang ada pakir Miskin itu Kadang ada Allah nyaman terus Nah itu yang dimaksud Hayatan Tayyibah Ini balasan Sagan orang yang Beribadah kepada Allah Sagan orang yang Belajar ilmu Macam Biar Macam kita Ya Sagan orang yang bangkit Tengah malam beribadah Sagan orang yang Sembah yang lima waktu Sagan orang yang Berdikir Sagan orang yang Bersolawat Sagan orang yang Apa namanya Berbagi Sagan orang yang Bersilaturahmi Nah ini Balasan Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada mereka Balasan yang Tidak ada Tidak ada Putus-putusnya Kayak Tidak diputuskan Kekayaannya Sehat Tidak diberikan Sakit dari Kesehatannya Jadi raja Tidak dijatuhkan Masa Kerajaannya Bahagia Tidak digalaukan Dari masa Kebahagiaannya Selalu dalam bahagia Selalu dalam senang Kekayaannya Wallahu'ala Bissawab Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil'amin Allah Masih Alayhi 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 Kita Solat Seperti biasa Solat Solat Barjabah Terima kasih. Terima kasih.